Daerah istimewa Yogyakarta atau Jogja memiliki banyak peninggalan bersejarah yang kini menjadi objek wisata. Salah satunya adalah kompleks Taman Sari yang lokasinya tidak jauh dari Kraton Yogyakarta. Taman Sari termasuk dalam wilayah rukun kampung Taman, Kecamatan Kraton, Yogyakarta dari Kraton Yogyakarta. Wisatawan dapat menuju ke Taman Sari dan berjalan kaki. Salah satu ikon dari taman adalah kolam renang air. Sedangkan kolam-kolam air tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan Pangeran Pangkukumi atau Sultan Hamakubwono yang pertama yang merupakan pendiri Kraton Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Disinilah wilayah rukun kampung Taman, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Dari Kraton Yogyakarta, wisatawan dapat menuju Taman Sari dengan berjalan kaki. Selain bangunan dan kolam kompleks Taman Sari juga dilengkapi dengan kuah-kuahan dan dengaran. Namun sekarang sebagian besar kebun-kebun tersebut sudah menjadi perkampungan tentunya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati ada dua lorong bawah tanah di gawasan Taman Sari yang bernama Urung-Urung, Lorong Timur dan Urung-Urung Sumur Lumini Lorong-Lorong Timur menghubungkan Pulau Bandung dan Pulau Kenang Lorong-Lorong sepanjang 4-5 meter tersebut berbentuk melengkung dan jalur berkelong meskipun berada di bawah tanah namun suasana di dalam lorong berukuran lebar 2,8 meter dan tinggi 2,8 meter ini tidak terlalu lebar sebab ada 5 ventilasi yang cukup besar di dalamnya sementara lorong-lorong sumur lebih pendek yaitu 3,9 meter namun lebar dan tingginya sama dengan lorong timur hanya saja berbentuk lorong ini berbeda terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini cerita singkat sejarah dari Taman Sari saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang belum subscribe ayo kita subscribe dan like ditunggu komentarnya juga sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamat menikmati ok Terima kasih.